Intro Tanaman aren, salah satu potensi alam di desa Cibesi. Biasanya, niranya dimanfaatkan untuk dijadikan gula berem atau gula merah. Kalau ini beda, Pak Entoy mau mengolah nira jadi gulali. Jadi untuk ambil nira, pertama kita tempatkan lodong yang kosong untuk ditempatkan di atas. Nanti lodong yang sudah penuh sama niranya, diturunin lagi ke bawah. Biasa nama dalam semalam, satu bumbung atau lodong bisa terisi lebih dari setengahnya. Terima kasih telah menonton! Saya gak berani naik ke atas buat ngeganti tempat ini. Karena lihat buat naiknya juga cuma sebatang bambu. Saya gak berani, sama sekali gak berani. Tos, Pak, cekat! Turun, Wedei. Pantoy mah emang ahlinya atuh. Tanpa pengalaman juga bisa sampai ke atas. Kalau yang belum berpengalaman mah, jangan coba-cobanya. Tos, Pak, cekat! Tos, Pak, cekat! Tos, Pak, cekat! Tos, Pak, cekat! Cara membuat gula li dari nira hampir sama dengan gula merah. Tinggal memasak lahang atau air nira. Air lahang kalau udah mendidih harus diaduk terus selama satu jam sampai dua jam. Satu jam sampai dua jam biar gak gosong dan nantinya malah berubah jadi karamel kalau gak diaduk. Kalau membuat gula merah, nira dimasak dan terus diaduk sampai lahan jadi karamel. Tapi kalau mau bikin gulali, cukup sampai jadi peet atau kinca. Setelah jadi peet ini, sebenarnya udah cukup buat diangkat. Kita gak bikin sampai jadi karamel ya, Pak. Terlalu padat soalnya. Ya, angkat, Pak. Tahap terakhir, cukup diamkan peet sampai mengental. Biasa nama, didiamkan minimal dua malam. Kalau sudah kental, atu langsung diputer-puter dengan dua bilah bambu kecil. Jadi tah gulali lahang. Peet tadi itu harus didiamkan dua malam, biar dia kental dan bisa dijadikan gulali. Cara menikmatinya mah, hampir sama kayak makan papeda di Indonesia Timur. Sama-sama harus diputer seperti ini.